Yang 1 miliar umroh ya, itu bagaimana itu? 1 miliar umroh ini sama Pak awalnya itu terjadi di bulan Desember 2023 itu kami dikumpulkan, KTU dikumpulkan dan saya dipanggil oleh Pak Hermanto juga. 2022 atau 2023? Eh maaf, 2022 Desember Pak. Kalau Desember 2023 sudah berproses kasus ini, 2022 ya? Desember 2022, betul saya dipanggil, itu posisinya saya ingat betul saya hadirnya belakangan Pak, di dalam situ sudah ada KTU-KTU dan kabak umum, kabak umumnya Pak Jamil. Pak Ali Jamil, eh bukan Pak Ali Jamil ya, Pak Jamil yang satunya ya, Jamil siapa namanya? Jamil Barudin, itu sudah ada, setelah ada kumpul saya dipanggil dan mendapatkan. Mendapat arahan untuk dikumpulkan, mengumpulkan 1 miliar untuk kegiatan Arab Saudi atau umroh Pak, bahasanya. Bahasanya umroh Arab Saudi begitu ya? Iya, bahasanya umroh Arab Saudi. Nah setelah, pada waktu itu yang mengumpulkan hanya 5 direktorat. 5 direktorat? Betul, sekretariat tidak, karena sekretariat uangnya sudah tidak ada Pak. Sudah tidak ada. Anggarannya sudah tidak ada. Dan itu posisi, dan itu tidak ada yang mengajukan uang muka. Jadi mereka datang, bawa uang ke ruangan kita, dan itu sebetulnya yang diminta sama Pak Hermanto ini dikumpulnya di Pak Jamil. Ya? Ya. Jamil Barudin tadi atau Pak Ali Jamil? Jamil Barudin, diminta dikumpul di kabak umum. Ya. Kabak umum itu kenapa bisa ada di ruangan saya? Karena kabak umum itu tidak punya berangkas. Jadi dia menitipkan uang di berangkas saya. Posisinya seperti itu, Pak. Lalu? Yang menghubungi, yang menghubungi biro umum pun Pak Kabak umum, Pak Jamil. Pak Jamil. Betul. Ya. Betul. Dan akhirnya 5 direktorat, 5 direktor saja yang mengumpulkan. 5 dari 6. Iya. Tapi nilainya 1 miliar. 1 miliar, per direktorat 200 kalau tidak salah. 200, begitu ya. Baik. Lalu penyerahan uangnya bagaimana yang 1 miliar ini? Ini yang saya tahu ya Pak, karena bukan saya yang menyerahkan. Yang menyerahkan siapa? Yang menyerahkan Pak Ali Jamil. Ali Jamil? Eh, maaf Pak. Pak Jamil, kabak umum. Jamil Barudin. Jamil Barudin. Jadi yang menyerahkan Pak Kabak umum, penyerahannya di ruangan saya. Karena mereka menitip di situ, karena ada berangkas. Siapa yang menerima dari Pak Jamil tadi itu? Kan di ruangan saksi katanya ya? Betul. Pak Jamil menelpon Biro Umum dan Biro Umum mengutus Pak. Mengutus ke ruangan saksi? Iya. Ini yang ditanda tangan nih? 1 miliar. Betul. Tahunnya salah tulis Pak. Desember 2000. Ya, makanya kita lengkapi bikin ini surat. 2012 tertulisnya ya? Iya. Kemudian dilengkapi bagian bawahnya. Surat pernyataan. Pak Armanto tahu ya? Nah itu ada nama Wardoyo, karena yang menyerahkan kasir saya Pak. Ada Pak Jamilnya. Ada Pak Jamil Barudin. Keterangannya isinya itu 2022 sebenarnya, bukan 2012. 12. Begitu ya, coba lihat yang mengetahui ini siapa ini selain Pak? Kasir Pak, kasir saya Pak Wardoyo, saya dan Pak Jamil. Saksi yang tanda tangan di situ ada juga? Ada Pak. Yang mana saksi? Di bawah Pak. Nah itu tuh, yang di bawahnya Pak Wardoyo. Oke. Begitu ya. Diserahkan langsung pada saat itu di ruang saksi? Betul. Itu kan uang 1 miliar besar? Betul. Rupiah Pak. Rupiah. Baik. Langsung dibawa oleh yang orang Biro Umum tadi? Betul. Dibawa? Dibawa langsung Pak. Yudhistira itu maksud saksi siapa? Reski Yudhistira kah? Ada orang lain yang bernama Yudhistira di Biro Umum? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu? Tidak tahu. Akuitansi itu di tanda tanganinya bagaimana? Sudah jadi begitu atau di tanda tangan ini pada saat ngambil uang itu? Di tanda tangan ini, kalau tidak salah ya, di tanda tangan ini saat ngambil uang Pak. Saat ngambil uang? Betul. Saya tanya kasir saya, kuitansinya di tanda tangan ini pada saat ngambil uang. Itu laki-laki? Siapa Pak? Yang tanda tangan ngambil uang itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki saya ingat. Laki-laki. Betul. Baik. Kasir saya pun tidak akan saya kasih, tidak akan saya perintahkan untuk kasihkan sebelum Pak Jamil ada. Sebelum Pak Jamil? Ada, ada di ruangan. Karena itu ininya dia, gitu kan kita takut salah. Menyaksikan ya. Iya. Baik, Jamil Baharudin tadi. Betul Pak Jamil Baharudin. Terima kasih.